Bencana angin puting beliung menerjang kejamatan Gunung Gencana, Kabupaten Lebak, Banten. Akibatnya puluhan rumah warga dan sejumlah fasilitas umum rusak. BBBD Kabupaten Lebak langsung terjun memantau dan mendata warga yang terdampak angin puting beliung. Selengkapnya terkait kondisi terkini di sana dan juga bagaimana situasinya akan dilaporkan Rekan Nurandi, reporter dari Tribun Banten yang sudah siap dengan informasi lengkapnya. Silakan Rekan. Baik ya, Tribuner untuk saat ini kondisi terkini di Kecamatan Gunung Gencana yaitu ada dua desa yang terdampak, Desa Gunung Gencana dan juga Desa Sukanegara di mana ada total untuk saat ini terpantau dari data BBBD Kabupaten Lebak 94 rumah terdampak akibat puting beliung. Untuk perusahaan sendiri beragam, ada perusahaan ringan dan juga perusahaan berat. Bagi warga juga, beberapa warga memperbaiki rumahnya secara sukarela yaitu memperbaiki secara mandiri. Kebanyakan atau dominasi kerusakan rumah itu didominasi pada kerusakan atap karena dasyatnya mempasan dari puting beliung. Selain itu ada juga kerusakan terjadi pada gedung sekolah dan juga gedung PGRI Kecamatan Gunung Gencana. Nah, untuk kerusakan terberat itu pada gedung sekolah yang mana atap sekolahnya itu rusak dan juga terbawa hilang oleh angin puting beliung. Atap juga sampai terhempas sejauh 300 km dari tempat kejadian. Untuk saat ini, PMK Belebak melalui Dinas Sosial dan juga BPD Kabupaten Lebak telah menyalurkan bantuan berupa logistik makanan dan juga sembako kepada warga yang terdampak. Saat ini PMK Belebak juga terus melakukan pendataan di mana kemungkinan masih ada warga yang terdampak akibat puting beliung ini. Karena kebanyakan rumah warga itu hampir semua di Kecamatan Gunung Gencana, dekat dengan pusat pemerintahan ini, rusak semua. Khususnya di kerusakan terparah itu di Kampung Dederan, Desa Gunung Gencana. Seperti itu dia. Baik. Tribun Serega Nurani juga sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pihak terkait bencana ini. Selengkapnya kami tampilkan. Di sini aja nih, di pinggir rumah aja, soalnya mau keluar juga kan takut ketimpa juga ya. Soalnya banyak kuing-kuing yang berjatuhan di sini. Panik, banyak banget orang-orang yang panik. Sampai yang di jalan juga sampai ke sini turun ke rumah, ikut ini. Tapi kalau tekan sendiri terdampak nggak sih itu? Nggak terlalu sih, paling cuma warung sama garasi mobil aja. Apa yang terdampak di warung sama garasi itu? Atapnya terbawa. Oh, betul. Terbawa. Rata-rata rusak atapnya ya, tanya? Iya, rata-rata atapnya. Terus nanti teteh maunya gimana, teteh? Ya, maksudnya ada sedikit bantuan untuk rumah-rumah yang terdampak. Kemarin setengah lima kurang lebih ya. Setengah injung di desa Gunung Gencana dan Sukanegara. Ya, Bupati sudah merintahkan Kepala Pelaksana BGPD dengan Kabin Sos untuk menangani kedaulatan. Kemarin tim langsung turun. Yang penting keselamatan warga korban itu diamankan dulu, dijamin. Setelah itu hari ini kita baru melihat kondisi kerusakannya. Ya, jadi insya Allah semua untuk kedaulatan tertangani. Tidak ada yang kita tidak perlu bangun apa, mendirikan tenda. Ya, karena hanya tiga keluarga yang rumahnya tidak bisa diuni itu bisa tinggal di petangganya atau di saudaranya. Kita sudah berhasilkan itu semua. Dan hari ini kita mencoba melihat, untuk melihat kategori kerusakan. Melakukan asesmen, biar nanti segera ada kebijakan dari Bupati untuk menurunkan bantuan, stimulan untuk perbaikan rumah. Ada berapa apa yang jadi? Total sampai hari ini tadi, jam 10 tadi, ada 94. 94 rumah, satu sekolah, kemudian... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!